Halo, 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 apa kabar ya? Semoga baik-baik saja, sehat terus, sukses terus, sehat terus, sukses terus. Pokoknya di channel Mas Ade, hari ini mau ngerepiu nih, mau ngerepiu. Jadi membahas tentang penyakit antraks, antrak itu apa ya? Antrak itu virus yang dari hewan menular ke manusia. Tapi dari manusia, nggak bisa menular ke manusia lagi. Begitu, disini akan dibahas nih. Jadi jangan sampai salah, jangan sampai salah. Maksudnya jangan sampai lupa ya, like dan subscribe-nya. Channel Mas Ade hari ini mau membicarakan tentang penyakit antraks, virus antraks. Jadi disimak nih, jangan lupa like dan subscribe-nya. Sebelumnya, intro dulu, intro dulu. Obat keren, obat ganteng, obat cantik. Lihat video ini. Hahaha Hahaha Wai yae, wai yae Wai yae, wai yae Wai yae, wai yae Look at little, space, fire Well, here human, mam… Orang-compositive Moe yae 2 The that West Centre Highland Add this to its governance They should be enough to be realized Here without the power we use, I want to give you up They'll be the sense sa ot transparent Nah, hari ini mau membahas tentang cara penularan bakteri antraks Antraks itu apa ya? Antraks itu sejenis virus Sejenis virus yang dari hewan menular ke manusia Yang konon katanya di Gunung Kidul, Yogyakarta Saat ini sudah terjangkit 12 orang Wah, bahaya ya Karena penyakit antraks itu bisa menimbulkan kematian Jadi dari hewan bisa menular ke manusia Nah, ini disini Bagaimana cara penularan penyakit antraks? Disini akan dibahas ya Jadi waspada penyakit antraks Biasanya itu hewannya itu kayak kambing, kayak sapi, seperti itu ya Nah, mungkin penyakit-penyakit antraks juga bisa menular tuh Sama kuda, sama babi, sama apa Waspada pokoknya disini akan dijelaskan nih Kok Mas Ade bisa tahu? Ya, karena dari Gogol ya Dari Mbak Gogol, dari Pak Gogol nih Jadi bagaimana cara penularan bakteri antraks? Nah, satu itu dari logam terbuka Jadi penularan pertama itu misalnya manusia kontak dengan logam terbuka tersebut Mungkin sapi ada klenengannya Ada klenengannya, itu klenengannya terjangkit Akhirnya dipegang manusia, akhirnya bisa ya Terus kedua, menghirup spora antraks Mungkin tidak sengaja menghirup spora Juga dapat menyebabkan tertular penyakit antrak Salah satu gejala muncul menghirup spora antrak adalah Impeksi saluran pernapasan, ispa Wah, ini penting nih Jadi jangan lupa like dan subscribe-nya Channel Mas Ade berguyon-guyon Tapi kalau Anda menyimak Anda akan tahu ya, ini penting sekali nih Terus yang ketiga, mengkonsumsi makanan Makan atau minum yang mengandung spora antraks Jadi misalkan ada sapi apa kambing yang sudah terdeteksi Antraks mati, ya itu harus dipendam ya Dipendam yang dalam Terus ditaburi sama gamping apa kapur itu loh Terus dipendam Jadi nggak boleh disembelih Bahaya itu ya, nanti bisa menular ke orang Seperti itu, ini konon di Gunung Kidul Yogyakarta Saat ini sudah terdeteksi antrak Penyakit antrak itu dari hewan ya Dari hewan ke manusia Tapi dari manusia ke manusia tidak begitu Ini, jadi Ada pun tiga jenis penyakit antrak dilansir Satu, penyakit antrak kulit Jika seseorang terpapar antrak melalui luka kulit Gejala yang akan timbul antara lain Timbul lecet, gatal, atau benjolan Yang seperti gigitan serangga Yang dengan cepat berubah menjadi luka dan nyeri Atau pembengkakan sekitar luka Ini bahaya nih ya Menghirup spora antrak Jika seseorang menghirup spora antrak Gejala yang akan timbul diantaranya Demam, kelelahan, pegal-pegal, sakit tenggorokan Sesak nafas Batuk berdarah, nyeri saat menelan Perasaan tidak nyaman di dada Pusing atau kebingungan, berkeringat Pada stadium lanjutnya dapat terjadi sok Penularan Makan atau minum mengandung Sepora antrak Demam, nanti timbulnya itu demam Pembengkakan pada leher Atau kelenjar nyeri, sulit menelan Mual, kehilangan nafsu makan Muntah-muntah Untuk pencegahannya Bagaimana nih mas, bro, guys, ibu, bapak Jadi Karena Antrak merupakan bakteri Mengatakan jika ada vaksin untuk antrak Jadi kalau ada Mengingatkan nih Jika ada ternak positif terkena bakteri antrak Dagingnya dilarang dimakan Jangan makan itu Setelah hewan positif antrak tadi mati Hewan harus dikubur Sebelum dikubur Tanah dibeli kapur gamping Nah itu tuh pencegahannya Jadi kedalaman tempat mengubur hewan Tidak boleh kurang dari 1 meter Jadi 2 meter atau 3 meter Pokoknya harus dalam ya Seperti itu Selain itu juga Mengingatkan dinas terkait Yang ada di daerah Harus melakukan pengawasan Jadi orang-orang Hewan-hewan yang sudah terkena antrak itu Para dinas-dinas terkait itu Harus jeli ya Karena Dari hewan itu Bisa menular ke manusia Sekarang orang-orang ternak Kalau sampai Hewannya kena antrak Wah nanti orangnya juga bisa terjangkit Ya Antrak itu Penyakit virus yang Mematikan Nah pokoknya Di sini di channel Mas Ade Membahas tentang Penyakit antrak Cara pencegahannya Bagaimana Yaitu Silahkan ya Di like Dan di subscribe Kurang lebihnya Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Channel Anda Channel Mas Ade Begini Tapi kalau Anda menyimak Ini serius Mas bro Guys Anda akan tahu Anda akan paham Mohon maaf nih Kalau ada kata-kata salah See you Bye bye See you See you Bye bye See you Bye bye